Halo semuanya, welcome back to my youtube channel So di video kali ini aku bakal kasih tau tutorial gimana caranya membuat puzzle feed instagram Mungkin video ini banyak banget di request sama temen-temen semua Terutama di instagram, kayak banyak banget DM yang masuk ke instagram aku yang nanyain Kayak gimana sih caranya membuat feed puzzle instagram, terus tutorialin dong feed instagramnya kayak gitu Oke jadi disini di video kali ini aku bakal kasih tau tutorial lengkapnya Tapi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel youtube ini supaya lebih maju dan berkembang Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku So langsung aja kita ke tutorialnya Nah disini aplikasi yang kita butuhin yaitu aplikasi Canva Nah temen-temen bisa dapetin aplikasi Canva di App Store maupun di Play Store dengan gratis Tapi disini aku bakal contohin pakai mobile atau langsung ke websitenya Canva yaitu canva.com Nah disini juga aku ngeditnya pakai laptop Tapi temen-temen jangan khawatir, mau ngeditnya di handphone, mau ngeditnya di laptop itu sama aja Oke kita langsung aja ke buat desain baru Nah disini temen-temen tinggal pilih dimensi khusus Nah untuk lebar ya, untuk Instagram itu lebarnya 3000 Nah untuk tinggi temen-temen itu opsional aja terserah temen-temen Tapi disini aku bakal contohin 4000 Ini untuk 12 postingan gitu ya nanti Kita langsung buat desain baru Nah seperti ini timeline nya Kalau di laptop ya Oke disini tinggal keunggahan Temen-temen bisa langsung masukin foto yang mau dijadikan feed Instagram nantinya Kalau disini aku udah masuk-masukin semua Oke sekarang kita masukin grid untuk pembatasnya Nah disini temen-temen bisa dapetin gridnya di description box di bawah ya tinggal di download aja Kita paskan Terus kita tarik sampai gridnya pas Nah kayak gini ya Jadi disini ada 12 postingan nantinya Terus selanjutnya Selanjutnya disini temen-temen bisa langsung masukkan foto ya Tapi kalau misalnya temen-temen belum ada konsep untuk feed Instagramnya Temen-temen bisa pakai elemen disini Bentar dulu Wifi nya ini agak lemot gitu ya Nah disini bisa pakai elemen bingkai Jadi untuk merapihkan dulu konsep yang mau temen-temen buat gitu Nah misalnya kayak gini Tinggal klik aja Kemudian temen-temen kayak tinggal bikin konsep aja Mau dimana disimpannya gitu ya Tinggal dibuat-buat sendiri aja gitu Nah seperti itu Tapi disini aku udah punya konsep sendiri Jadi aku langsung aja Dimasukkan ya Ke timeline si foto-fotonya Oke kita masukkan dari awal Sampai jumpa di video selanjutnya Oke temen-temen Nah setelah ini sudah terkonsep semua foto-fotonya Kalian mau taruh disini Mau disini Mau disitu ya Terserah temen-temen Tapi kalau misalnya temen-temen mau ngikutin konsep aku kayak gini Silahkan Nah setelah itu Kita tinggal percantik ya Supaya lebih estetik Gitu ya ceritanya Kita tambah-tambahkan Kayak ada Apa ya Aksen-aksen estetiknya Nah ya oke kalau udah seperti ini kita tambahin kayak kata-kata yang teman-teman mau gitu ya kita pilih text dan pilih tambahkan judul kemudian kalian tulis kata-kata apa aja yang teman-teman mau kita tambahin kata-kata ya kotas-kotas manja gini terus kita langsung aja hapus latar gridnya itu yang pembatasnya kita langsung aja delete kemudian disini teman-teman bisa ganti atau rubah atau juga menambahkan background ya misalnya kayak gini menjadikan latar kayak gini terus teman-teman juga bisa cari-cari aja yang ada atau yang udah disediain sama kanva ini tapi aku disini mau pakai background yang sendiri yang grid ini disini kita pasang kita paskan semuanya tarik sampai ke bawah oke setelah itu posisikan ke belakang nah hasilnya seperti ini terus kita opacity-nya kita turunin sedikit biar kayak grid abu-abu gitu 50 aja oke deh jadi kita langsung unduh kemudian udah disini pilih dan langsung aja unduh nah disini aku bisa lihat juga hasilnya di handphone kalau misalnya tadi kalian ngeditnya di laptop ya asalkan email yang digunain di kanva itu ketika login sama gitu oke kita simpan di handphone nah disini untuk aplikasi puzzle instagramnya ada di android dan di appstore juga ada kalau gak salah pokoknya cari aja grid untuk instagram kayak gitu ya nah disini kita masuk kemudian kita pilih di album oke setelah itu kalian pilih yang 3x4 kayak gini kalau udah kalian tinggal crop nah hasilnya seperti ini nanti kalian tinggal save all dan disini kalau mau upload ke instagram disini udah ada kayak apa ya nomornya gitu loh ini upload pertama kedua ketiga keempat sampai ke dua belas gitu mudah banget nah itu dia tutorial cara membuat feed puzzle instagram mudah banget simple gak perlu ribet buat temen-temen yang udah bikin feed instagramnya bisa mention ke instagram aku at nabilae nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian jika kalian suka bisa like video ini komen di bawah jika ada yang mau ditanyakan dan jangan lupa share ke seluruh social media yang temen-temen punya sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax